Pemirsa Satlantas Polresta Jambi gencar merazia pemotor yang melawan arus saat berkendara di Pulau Ansuci Ramadan tidak hanya membahayakan bagi si pemotor sendiri, pelawan arah saat berkendara juga dapat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya. Pengendara sepeda motor yang melawan arus di seputaran Jalan Sultan Taha, Kejamatan Danosipin, Kota Jambi ini dihadang oleh polisi dari Satlantas Polresta Jambi. Pengendara motor tak dapat berbuat banyak setelah kedapatan berkendara melawan arus di pusat kota, tepatnya di depan Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Selain melawan arus, sebagian pengendara sepeda motor yang berkendara melawan arus ini juga kedapatan tidak memakai heleng. Beruntung, para pemotor yang membandel tersebut tidak diberikan sanksi tilang, melainkan teguran dan nasihat agar tidak mengulangi kesalahannya. Selain membahayakan orang lain, aksi nekat berkendara melawan arus juga sangat membahayakan bagi si pemotor sendiri. Di hadapan polisi, para pengendara mengaku nekat melawan lantaran terburu-buru dan ingin mempercepat perjalanan mereka. Ini kan tahu kesalahan ini Pak? Tahu salah, tahu salah Pak doang kesalahan udah. Ya, penyembaknya salah terbanyak. Masih sudah diingatkan, banyak menggali. Buru-buru atau cuman tadi? Tidak, pelantar para sorong buru-buru Pak. Sorong ini karena kebar-baru kepasan. Ini rumah-rumah dia untuk mulai. Gak boleh, Pak sini. Raziah yang dikelar oleh Satlantas Polres Tajambi di bulan Suci Ramadhan ini dalam rangka operasi keselamatan si Gincai 2024 yang dimulai sejak 4 Maret hingga 17 Maret 2024. Raziah dikelar demi keselamatan berlalu lintas, guna terwujudnya Indonesia Maju. Dalam razia ini, polisi masih melakukan teguran yang sifatnya humanis serta mengedukasi masyarakat agar lebih mengerti akan keselamatan berkendara. Salah satu sasaran adalah para pengendara atau pengendara yang melawan arus. Jadi di sini yang sering terjadi, para pengguna jalan terutama kendaraan sepeda motor yang mana dari arah Angso Duo dia naik ke atas. Naik ke atas menuju ke arah ini, jalan Bajit Al-Falah. Jadi di sini seringkali kendaraan-kendaraan roda dua yang mau mempercepat dia melawan arus. Memang dipinggir. Namun demikian itu salah satu fatalitas. Karena yang melawan arus adalah fatalitas daripada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Di sini juga pernah terjadi kecelakaan lalu lintas, melawan arus. Karena kecelakaan ini dengan sesuatu yang tidak terduga dan mengingatkan kerugian baik itu pengendara maupun pengendara yang lainnya. Jadi untuk itu di sini kita sudah laksanakan kegiatan-kegiatan dan sifatnya humanis, melakukan kegiatan secara humanis, edukasi masyarakat supaya dengan operasi keselamatan ini yang tujuannya sifatnya adalah memberikan keselamatan supaya masyarakat juga pengguna jalan mengerti, paham, dan mengerti kesadarannya untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Dengan harapan dengan operasi ini dapat menekan daripada pelanggaran lalu lintas dan terutama adalah kecelakaan lalu lintas. Operasi keselamatan Sigincai 2024 ini diharapkan dapat menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kota Jambi.